selamat menikmati wassalatu wassalamu ala israbil anbiya'i wa'ala mursalin wa'ala alihi wa syuhbihi azimain hamabadu teman-teman puja dan puja syukur kita panjatkan kembali kehadirat Allah SWT salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam selamat pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan waktu untuk berkumpul bersama seperti yang sudah sebelumnya disampaikan ya kita akan melanjutkan perjuangan perjuangan yang dimulai minggu kemarin maraton ventilator ya teman-teman jadi ini adalah kali kedua setelah kemarin kita berbicara tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan mudah-mudahan masih nempel begitu ya teman-teman karena tentu saja ini akan berhubungan dengan materi DRK kita selanjutnya nah sebelum lanjut lagi-lagi saya kembali akan berterima kasih pada teman-teman fasilitator yang sudah dengan rela bersedia menyisipkan waktunya untuk mendukung DRK maraton ini seperti kita tahu kemarin sudah ada Kang Yunra dan Kang Eka untuk membahas anatomi fisiologi sistem pernafasan kemudian hari ini kita akan ngomongin tentang analisa gas darah yang akan dipasilitasi oleh TEHWINI kemudian besok bukan minggu depan ya tapi besok tanggal 6 jam 16 sore insya Allah itu kita akan mulai roadshow ventilator roadshow gaya yang akan lebih spesifik untuk ngebahas mode kontrol oleh Kang Budi kemudian selanjutnya minggu depan tanggal 14 kita akan ngebahas tentang ventilator dengan mode SEMP kemudian selanjutnya tanggal 21 Agustus akan ngebahas tentang PS dan SIPEP oleh TEH INTAN kemudian selanjutnya lagi ada Ibu Nolis dan TEH REMI yang akan menutup dengan suctioning mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat tetap akan mengikuti DRK maraton di bulan kemerdekaan ini sampai dengan selesai dan jangan lupa TEH ENI sudah masuk TEH ENI TEH ENI sudah masuk TEH WINI juga TEH WINI sudah siap belum TEH WINI tadi sempat ada trouble dengan laptop mudah-mudahan sudah teratasi TEH WINI gimana? sudah kan? sudah alhamdulillah iya sambil menunggu TEH ENI masuk TEH ENI sudah masuk belum? kita nah aduh TEH ENI menunggu TEH ENI kalau nggak ada TEH ENI itu asa kararung TEH ENI asa sopi wuh ti omongin TEH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum jadi ya TEH ENI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum gimana? gimana? itu ada di tetangga ada ini ya laptop ya Mohon maaf suara Ini suaranya Suaranya ini apa namanya Oh iya Sudah Lagi-lagi saya berterima kasih Juga untuk para donatur Tadi sudah mendapatkan beberapa TNI Alhamdulillah dan ini akan menjadi Dollar price, mudah-mudahan nanti akan Dilipat gandakan menjadi suatu Amal kebaikan yang tentu Akan bermanfaat ya untuk kita semua Nah, dollar price kali ini juga Kalah menarik ya Mbak Eni Kita punya berapa Mbak Eni Spesial hari ini ada Dua sampai empat Dollar price kali ya Dollar price ya Isin bisi abu Tidak perusahaan gitu Tapi ini kalau misalkan Pepetannya sudah siap, boleh langsung ditayangkan Nanti biasa ya TNI Kalau misalkan Pepetannya sudah tayang Artinya kita kudu cicing gitu Oh iya, langsung cicing Temenang baca ya Tom Temenang baca ya Tom Alhamdulillah TNI sepertinya juga sudah siap Jangan lupa teman-teman silahkan untuk disimak Dan jangan lupa lagi Bahwa kita mempunyai dollar price Yang nanti akan ditajukan Gitu ya TNI Kalau waktu gimana TNI? Gimana? Kalau waktu gimana Kita bebas ya hari ini? Jangan bebas Bebas? Oh jangan ya Kirain bisa sampai malam Jangan Enggak ya? Kalau bebas Ini pasti manjang ceritanya Jadi kita Sekitar 40 atau 50 menit mungkin ya Oh siap Winnie presentasi sekitar 30 menit cukup Winnie Materinya banyak Mbak Tapi gimana ya Nanti dilihat sesuai sikon aja ya Mbak Ini ya Dibereskan aja Dituntaskan Sesuai dengan apa yang akan ditampilkan Tehwin Mangga Tehwin Ya 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 Mangga-mangga Mangga Tehwin ini kayaknya udah tidak sabar ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih kepada Kang Denny dan Mbak Eni selaku moderator Atas kesempatannya Kemudian mempercayakan materi ini kepada saya Yang tentunya sebetulnya Ibu, Bapak, Akang, dan Teteh Sepertinya saya sangat seyakin Bahwa sudah sangat menguasai materi ini Justru mungkin kesempatan kali ini Lebih ke arah latihan Sekaligus pembelajaran Bagi diri saya pribadi Jadi saya mohon izin kepada Ibu, Bapak, Akang, dan Teteh semuanya Ya materi yang saya akan bawakan hari ini Adalah mengenai analisa gas darah Analisa gas darah ini Mengacu pada pengukuran nilai pH Kemudian tekanan parsial oksigen Dan karbon dioksida di dalam arteri Kemudian HCO3, oksigen, saturasi, dan nilai dari base axis Dari hasil parameter tersebut Kita dapat menilai keseimbangan asam basa di dalam darah Dan seberapa baik paru-paru melakukan fungsinya dalam pertukaran das Kemudian ini merupakan tujuan dari pemeriksaan analisa gas darah Yang pertama untuk mengetahui oksigenasi dan status ventilasi pada pasien Terutama pasien-pasien yang mendapatkan terapi oksigenasi khususnya Bisa itu ventilasinya berupa invasif ataupun non-invasif Yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penentuan diagnosa Kemudian untuk menilai keparahan sebuah penyakit Kemudian yang ketiga yaitu untuk menilai status dari perfusi organ Nah ini bisa kita nilai pada pasien-pasien Seperti pasien sepsi, shock, dan penurunan curah jantung Berikutnya yaitu untuk menilai adanya gangguan metabolisme Yaitu pada pasien gagal ginjal misalnya Dan yang terakhir yaitu untuk memantau kondisi pasca operasi Nah ini adalah kontraindikasi dari pengambilan sampel AGD Kontraindikasi pertama yaitu adalah ketika ELN test itu negatif Nah ELN test nanti mungkin berikutnya akan dijelaskan Kemudian yang kedua adalah tempat fungsi atau pengambilan sampel AGD Ini mengalami infeksi Bisa itu adanya luka bakar, luka yang lainnya, ataupun adanya ulkus Nah untuk fungsi atau penusukan dari AGD ini ada beberapa lokasi Lokasi yang pertama yaitu di arteri radialis Kemudian arteri brahialis dan arteri femoralis Tentunya dengan teknik yang berbeda-beda Untuk arteri radialis dan brahialis itu kita melakukan penusukan Dengan tingkat derajatnya itu adalah 45 derajat Tapi untuk di arteri femoralis itu adalah 90 derajat Kemudian setelah itu pun atau setelah melakukan penusukan Kita harus melakukan penekanan pada area arteri tersebut Dengan tingkat waktu yang berbeda Untuk arteri radialis itu 5 menit Kemudian brahialis 7 menit Dan femoral itu lebih lama yaitu 10 menit Kemudian kontraindikasi yang ketiga yaitu Adanya penyakit paskuler perifer yang berat Kemudian selanjutnya adalah pemasangan san pada daerah bisal Misalnya ada avesian Nah kemudian yang terakhir adalah terapi antikoagulan Nah untuk terapi antikoagulan ini Sebetulnya Ada Karena kan meskipun pasien misalkan mendapat terapi antikoagulan Tapi kita butuh evaluasi bagaimana hasil AGD-nya Jadi hal yang paling mempermudah adalah dengan pemasangan arteri lain Jadi selain sebagai untuk monitoring Juga bisa digunakan untuk pengambilan sampel secara berulang Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika kita akan melakukan analisa pengambilan sampel analisa gas darah Yang pertama tadi pastikan bahwa kontraindikasi tidak terjadi atau tidak ada Kemudian catat terapi oksigen yang diberikan dan bantuan pernafasan Jadi ketika kita mengambil sampel Kita harus tahu apa setting ventilator Atau apa oksigenasi yang diberikan pada pasien saat itu Kemudian bila mungkin pasien sedang mengalami proses winning Maka setidaknya 20 menit setelah perubahan terapi oksigen tersebut Kemudian sebelumnya kita melakukan inform-inform sen Mengenai tujuan dan komplikasi Tentunya pada pasien-pasien yang sadar Dan yang terakhir adalah melakukan persiapan alat dan pasien Nah ini mengenai ELN test Jadi ELN test itu Kita mengecek Bagaimana sirkulasi kolateral dari arteri ulnalis itu sendiri Jadi gini caranya adalah pada pasien yang sadar Intrusikan pasien untuk mengepal tangannya Kemudian kita lakukan penekanan pada arteri radialis dan arteri ulnalis Kemudian bila pasien ini tidak sadar Maka kita lakukan modifikasi Jadi tangan pasien kita yang melipatkannya Atau kita yang mengepalkannya Dan tangan kita yang lain itu melakukan penekanan pada arteri radialis dan ulnalis Nah selanjutnya Tangan pasien dibuka Nanti akan terlihat pucat Karena perfusinya kita hambat Kemudian selanjutnya kita lakukan Pembukaan pada area arteri ulnalis Jadi bukan arteri radialis yang dibuka Tapi ulnalis Karena kita ingin mengetahui Sejauh mana sirkulasi kolateral pada arteri ulnalis itu Nantinya memadai atau tidak Ketika ada kerusakan pada arteri radialis Setelah kita lakukan penusukan Ketika kolateral arteri ulnalis ini memadai atau bagus Berarti artinya bahwa ELN test ini hasilnya adalah positif Jadi kalau negatif jangan dilakukan di radialis Tapi ganti ke area yang lain bisa brahialis atau femoralis Nah ini untuk pengambilan sampelnya Jadi tangan pasien itu diganjel Diganjel Kemudian kita Ganjalannya itu bisa 20 sampai 40 derajat Ada referensi yang mengatakan demikian Kemudian dilakukan penusukan Dengan sudut 45 derajat Dan Needle bagian yang terbukanya itu menghadap ke atas Nah ini adalah parameter dari nilai AGD Sebetulnya untuk parameter ini berbeda-beda tergantung dari Referensi Saya mengambil dari Henesi NJEP tahun 2016 Bahwa parameter dari pH itu nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45 Kemudian PACO235 sampai 45 PAO280 sampai 100 Kemudian HCO32226 Saturasi oksigen 96 sampai 100 Dan BNnya plus minus 2 Nah ini terminologi terlebih dahulu Saya menyisipkan suhu dalam terminologi ini Karena suhu ini merupakan hal yang sangat penting Jadi nilai-nilai tadi Yang kita ingin ketahui dari hasil pemeriksaan AGD Ini terutama oksigen dan CO2 itu Nilainya akan sangat tergantung dari suhu Sehingga nanti Bila terjadi peningkatan atau penurunan suhu pada pasien Dengan patokannya adalah 30 derajat Celcius Nah itu akan nantinya dikoreksi Seperti kita ketahui Alat yang kita punya di ruangan juga Itu memasukkan suhu pasien kan Jadi dikoreksi Karena idealnya pengukuran ini adalah pada suhu 30 derajat Celcius Nah apa yang mendasari semua ini Jadi bahwa suhu tubuh itu Merupakan faktor yang sangat mempengaruhi nilai AGD Karena dengan suhu tubuh yang berbeda Itu akan berbeda juga kemampuan dari CO2 dan O2 Yang larut di dalam darah Jadi bila suhunya kurang dari 37 derajat Celcius Maka kemampuan CO2 dan PO2 Untuk larut dalam darah itu akan menurun Dan bila lebih dari 38 derajat Celcius Maka kemampuan CO2 dan O2 Untuk larut di dalam darah itu semakin besar Nah bahkan ada yang mengatakan referensi seperti ini Nilai PO2 dikurangi 5 mm raksa Bila suhu mengalami penurunan di bawah 37 derajat Celcius Cuma tidak rinci dijelaskan Misalkan ini batasnya 36,0 sampai 36,9 itu dikurangi 5 Tapi hanya dinyatakan bahwa Kalau kurang dari 37 Nilai PO2nya itu kurangi 5 mm raksa Nah kalau misalkan suhunya juga kurang dari 37 Nilai PCO2nya dikurangi 2 mm raksa Kemudian kalau suhunya di bawah 37 Itu pH-nya meningkat senilai 0,012 Yang berikutnya adalah pH pH ini jadi gini Kalau misalkan ion natrium di dalam tubuh kita Itu normalnya ada di nilai 135 sampai 145 Kemudian kalium ada di rentang nilai 3,5 sampai 4,5 Nah kalau ion hidrogen ini nilainya itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 nya cukup banyak Jadi hidrogen di dalam tubuh kita itu sangat kecil sekali nilainya Bila dibandingkan dengan yang lainnya Tapi pengaruhnya juga lumayan besar ya Nah untuk mempermudah hal itu dibuatlah logaritma Nah mungkin ini balik lagi ke matahari kita jaman SMA dulu Nah jadi logaritma dari ion H plus adalah logaritma Karena ini 0 nya ada 7 di belakang koma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi negatif 7 dikali 0, 4 Jadi logaritma H plus adalah negatif 7,4 gitu Kemudian karena nilainya negatif Jadi kedua sisi dikali negatif Akhirnya negatif logaritma H plus adalah 7,4 Dan disingkat menjadi pH Nah inilah asal mulanya kenapa pH Nilai rentang nilai normalnya itu Ya itu tadi 35, 45 Di sini diambilnya 4 aja tengah-tengahnya Untuk mempermudah pH ini merupakan singkatan dari potensial hidrogen Nah kemudian seperti ini Bila kita misalkan ion H plus ini mengalami peningkatan Ion H plus meningkat 10 kali lipat misalkan Artinya 0 nya akan berkurang 1 kan Karena dikalikan dengan 10 Jadi kalau di logaritmakan itu jadi 10 pangkat negatif 6 Nah artinya nilainya nanti akan menjadi 6,4 Nah inilah yang dijadikan Biasanya sebelumnya kita hanya menghapal Kalau misalkan H plus naik Itu pH nya turun Nah itulah yang jadi alasannya Ketika ion H plus meningkat 10 kali lipat 0 nya berkurang 1 Artinya nilainya semakin kecil maka pH nya semakin kecil Dan itu berarti bahwa kondisi adalah asidosis Itu mungkin Nah ini Semakin asidosis darah kita Atau pH nya kurang dari 7,35 Maka akan semakin besar kekuatan kontraksi dantung Dan respon paskuler terhadap katekolamin pun akan menurun Tubuh juga menjadi kurang responsif terhadap efek obat-obatan tertentu Kemudian dampak lainnya adalah Ketika darah menjadi alkalosis Maka terjadi gangguan oksigenasi jaringan Fungsi neurologis dan kinerja dari otot Jika terjadi perubahan pH ini tidak dikoreksi Sehingga nilai pH nya lebih dari 7,8 Atau kurang dari 6,8 Ini akan mengakilatkan kematian dari sel Nah untuk menjaga keseimbangan Dan menjaga pH dalam batas normal Inilah fungsi dari sistem pernafasan Ginjal dan sistem buffer Bekerja untuk menghilangkan Atau menghasilkan Asam ataupun basah Atau hapus atau bikarbonat Nah selanjutnya adalah Saturasi Oksigen hemoglobin arteri Nah seperti kita ketahui Bahwa oksigen ini nanti 97% yang itu akan terikat di dalam darah Dan 3% oksigen ini terikat di dalam plasma darah Nah oksigen yang terikat di dalam darah ini Nantinya akan bergabung dengan hemoglobin Dan nantinya membentuk oksihemoglobin Atau HBO2 Apa sih yang dimaksud dengan Saturasi oksigen hemoglobin arteri? Nah ini merupakan perbandingan Dari hemoglobin yang terikat Eh oksigen yang terikat pada hemoglobin Hemoglobin Jadi perbandingan dari HBO2 ini Itulah yang disebut dengan Saturasi oksigen hemoglobin arteri Nah ini Tadi referensi Dari Rensen NPR 2016 Bahwa O2 itu 97% darah 3% plasma darah Nah tapi kalau menurut Henesi NJEP Bahwa oksigen yang ada di plasma itu adalah 1% Dan sisanya 99% itu ada di Sel darah Nah seperti ketahui Ini adalah sel darah merah Yang terdiri dari molekul FE Jadi hemoglobin HEME HEME ini awalnya dari FE Pembentuk HEME ini adalah FE Dimana Dalam satu HEME itu Ada 4 FE Nah setiap FE ini akan berikatan dengan oksigen Ketika semua FE Keempat FE ini berikatan dengan oksigen Sehingga saturasinya adalah 100% Karena ini full terikat semuanya Nah kemudian Ketika satu saja tidak berikatan Maka saturasi akan Nah ini 75% Ini kan 3 Seluruhnya harus 4 Nah ini yang disebut perbandingan tadi Perbandingan oksigen yang terikat pada hemoglobin Ketika terikat hanya 2 saja Maka saturasi akan menunjukkan di angka 50 Nah ini yang disebut dengan oksi hemoglobin Disosiasi kurva Kurva disosiasi hemoglobin Jadi gini Ini kurvanya sangat curam Tapi ke arah sini kurvanya cukup landai Datar bahkan Jadi pada tekanan Pada batas tekanan 60 sampai 100 mm raksa Pada tekanan O2 60 sampai 100 Itu adalah kondisi Yang ada di perifer paru-paru Nah Pada kondisi tersebut Peningkatan tekanan oksigen Tidak terlalu berpengaruh Pada saturasi oksigen Nah tapi Untuk di perifer Ketika tekanannya turun Maka saturasi pun akan berdampak turun sangat Jadi sangat ini Sedikit saja kenaikan Tekanan di perifer Maka akan menaikkan saturasi oksigen yang cukup banyak Tapi kondisi itu di perifer Tapi kondisi di paru-paru itu tidak demikian Kenapa ada perubahan seperti ini Ini kaitannya dengan fungsi Dari fisiologis Habit tersebut Kemudian yang selanjutnya adalah Tekanan parsial oksigen Ini mengacu pada Tekanan yang diberikan oksigen Dalam darah arteri Nah jika nilai PAO 2 ini rendah dari yang diharapkan Menunjukkan kondisi kurang oksigen Atau hipoksemia Bisa karena hipoventilasi Atau ketidaksesuaian Perfusi ventilasi Dan bahkan Ini akan menunjukkan Kegagalan tipe napas Ketika PAO 2 kurang dari 8 KPA atau 60 Maka ini merupakan Gagalan napas tipe 1 Ada burn itu mendefinisikan seperti itu Tapi ketika PAO 2 ini turun Angkanya Sebentar Ketika PAO 2 ini Mengalami penurunan Disertai dengan Peningkatan PACO 2 Maka ini digambarkan Sebagai gagalan napas Tipe 2 Nah ini PACO 2 Yaitu merupakan Tekanan parsial Karbon dioksida Dalam darah arteri Jadi yang dimaksud Tekanan parsial CO2 Tekanan parsial O2 Jadi kan di dalam Darah itu Banyak Gas-gas yang lain Nah kalau Tekanan parsial itu Murni yang diberikan Oleh CO2 Dia tidak terpengaruh Oleh Gas yang lainnya Begitupun dengan Tadi PAO 2 Murni tekanan Dari oksigen saja Kekuatannya Seperti itu Nah kemudian HCO 3 Atau Bicarbonat Nah ini merupakan Komponen Metabolik Dalam AGD Yang mengwakili Konsentrasi Hidrogen Karbonat Di dalam darah Jika HCO 3 Dan pH Berubah Dalam arah Yang sama Maka gangguan Utamanya adalah Komponen metabolik Ini akan kita Bahas nanti Lebih lanjut Kemudian Ada yang disebut Dengan Base axis Atau SBE SBE Kelebihan Basis Standar Kelebihan Basa Adalah ukuran Lain Yang digunakan Untuk menentukan Komponen metabolik Dari gangguan Asam basa Kelebihan Asam basa Ini digambarkan Sebagai jumlah Asam Atau hidrogen Yang diperlukan Untuk memperbaiki pH darah Kekisaran normal Ada yang disebut Dengan Basa penyangga Atau buffer base Ini merupakan Campuran Asam lemah Dan basa Konjugasi Yang mencegah Perubahan pH Nah gini Kenapa Base axis Itu Angkanya Plus minus Jadi yang menjadi dasarnya Itu ini ada Buffer base Jadi buffer base Ini nilai normalnya Adalah 48 Sampai 49 Millimol Per liter Nah Jika Buffer base Itu Angkanya Adalah 38 Kalau patokannya 48 38 itu Berarti Minus 10 Dari 48 Makanya Untuk SBE Itu Nilainya Adalah Plus minus Contoh lain Jika BB Atau Buffer base Itu 56 Patokan akhir Adalah Tertinggi 49 Maka 49 Plus 8 Yaitu 56 Makanya Nilai BE Itu Plus minus Itu yang Jadi alasannya Nah Berikutnya Ini adalah Sistem buffer Ini Sangat Dianut Oleh Henderson Hasselba Jadi Awalnya Bisa terjadi Reaksi ini Berawal dari Kemaren Yang Kang Eka Dan Bang Yundra Jelaskan Bahwa Di dalam sel itu Terjadi Metabolisme Nantinya Hasil akhir Dari metabolisme Adalah Karbon Dioksida Nah Karbon Dioksida Ini Sebanyak 7% Itu akan Larut Di dalam Plasma 93% Itu akan Berikatan Dengan Sel darah Merah Dari 93% Itu Dibagi Lagi Yang 23% Itu akan Berikatan Dengan Hemoglobin Dan Yang Paling Besar CO2 Akan Berikatan Dengan Air Nah Ini 71% CO2 Yang Dihasilkan Dari Sisa Metabolisme Sel Itu akan Berikatan Dengan Air Sehingga Membentuk H2CO3 Nanti Diurai Lagi Menjadi H+, Dan HCO3 Min Nah Inilah Yang Dijadikan Dasar Adanya Apa ya Singkatan Dari Rome Kalau Masalahnya Adalah Respiratorik Itu Adalah Nilai CO2 Selalu Opposite Jadi gini Masalahnya Respiratorik Berarti CO2 Banyak Ketika Terjadi Peningkatan CO2 Ini apa Reaksinya Berjalan Kesebelah Kanan Artinya Ion H+, Juga Akan Bertambah Banyak Jadi Kita Lihat Bagan Yang Akhir Ini Bukan Bagan Keseimbangan Yang Kedua Ini Ketika CO2 Naik H+, Itu Akan Bertambah Maka Akan Bergeser Menjadi Asidosis Itulah Yang Menjadi Dasar Apa ya Suka Kita Menghapalnya RO Kalau Masalahnya Adalah Respiratorik Berarti Nilainya Adalah Oposite Dari PH Kemudian Yang kedua Adalah M Dan E Yang Menjadi Unsur Metabolik Adalah HCO3 Ketika HCO3 Terus Mengalami Peningkatan Maka Yang terjadi Adalah Alkalosis Maka Metabolik Itu Equal Dengan PH HCO3 Meningkat PH Nya Pun Akan Meningkat CO2 Nya Akan Meningkat Tapi PH Nya Menjadi Turun Atau Asidosis Makanya Ada Singkatan Rome Nah Ini Lebih Jelasnya Ada Di Apa Ini Ya Cungkedang PCO2 Berbanding Terbalik Terhadap PO2 Kesimpulan Dari Yang tadi Itu Adalah Seperti Ini Ini Dalam Kondisi Terjadi Keseimbangan Ini Asidosis Dimana PH Turun CO2 Naik Dan Kebalikannya Kalau PH Naik Atau Alkalosis CO2 Turun Jadi Ini Selalu Tidak Akur Antara Respiratorik Dengan PH Nah Ini Interpretasi Dari Nilai AGD Menurut Henderson Dan Hasselbah Kita Abaikan Dulu Yang Warna Biru Fokus Ke Yang Orange Nah Ketika Yang Terjadi Adalah Asidosis Respiratorik Asidosis PH Turun Respiratorik Masalahnya Dimana Berarti CO2 Tadi Respiratorik Itu Selalu Tidak Akur Dengan PH Makanya PCO2 Menjadi Meningka Jadi Kebalikannya Kemudian Bila Kondisinya Adalah Alkalosis Respiratorik Berarti PH Naik PCO2 Turun Kalau Asidosis Metabolik PH Turun HCO3 Nurun Sama Kan Dia Sejalan Kemudian Alkalosis Metabolik PH Naik Kemudian HCO3 Naik Nah Ini Untuk Variasinya Yang Terjadi Pertama Asidosis Respiratorik Asidosis Berarti PH Turun Semuanya Kemudian Respiratorik Berarti Masalahnya Ada di CO2 Kalau Primer Itu Sudah PH Yang lainnya Normal Nilai PH Turun PCO2 Naik Kemudian HCO3 Akan Normal Tetapi Kalau Misalkan Terjadi PH Turun PCO2 Naik Kemudian HCO3 Ikut Ikutan Naik Artinya Sudah Terjadi Kompensasi Apakah Kompensasi Ini Sebagian Atau Seluruhnya Kita Balik Lagi Nilainya Ke PH Jadi Untuk Kondisi Asidosis Respiratorik Terkompensasi Penuh Itu PH Nya Adalah Normal Tapi Cenderung Asidosis Kalau Menurut HH Jadi Misalkan 7,35 Atau 7,36 Jadi PH Itu Normal 35,36 Tapi Lebih Menekat Ke Arah Asidosis Nah Kemudian Diikuti Dengan Penilaian PCO2 Yang Tinggi Kemudian HCO3 Yang Tinggi Berikutnya Adalah Asidosis Alkalosis Respiratorik Ketika PH Naik PCO2 Turun PH Naik Berarti Alkalosis Masalahnya Di CO2 Berarti Respiratorik Masalahnya Kemudian Bagaimana Nilai HCO3 Misalkan Normal Berarti Alkalosis Respiratorik Murni Ada yang Menyebut Seperti Itu Kemudian Bila PH Naik Berarti Alkalosis PCO2 Turun Masalahnya Ada Di Respiratorik Bagaimana Nilai HCO3 Ikut Ikutan Ikutan Ikut Ikutan Berarti Terjadi Kompensasi Sebagian Atau Penuh Kalau PH Tidak Normal Berarti Kompensasinya Sebagian Tapi Kalau PH Menjadi Normal Kompensasinya Penuh Selanjutnya Asidosis Metabolik PH Turun Asidosis HCO3 Turun Maka Yang terjadi Adalah Masalah Metabolik Asidosis Metabolik Murni Kemudian PH Turun Asidosis HCO3 Turun Metabolik Kemudian Ada Kompensasi Tidak Ada PCO2 Ikutan Turun Kalau Orang Garut Bilangnya Turut Munding HCO3 Turun PCO2 Turut Munding Turun Berarti Terjadi Kompensasi Sebagian Penuh Lihat Nilai PH Oh Ini PH Normal Ternyata Berarti Terkompensasi Penuh Satu Lagi Alkalosis Metabolik Di mana PH Akan Naik Karena Alkalosis Karena Masalahnya Ada Di HCO3 Makanya Alkalosis Metabolik Ini Akan Sejalan Kemudian Bila Terjadi Kompensasi Maka Ini Ada Yang Salah Ada Yang Kurang Bila Terjadi Kompensasi Maka Nilai CO2 Akan Ikut Ikutan Naik Maka Alkalosis Metabolik Terkompensasi Karena PH Tinggi Jadi Hanya Sebagian Tapi Kalau PH Normal Alkalosis Metabolik Terkompensasi Penuh Ini Ada Beberapa Contoh Kasus Kasus Yang Pertama Dimana Nilai PH Adalah 7,549 Artinya PH Menjadi Naik Kemudian PCO2 Nilainya 3545 Berarti Mengalami Normal HCO3 37 3545 Berarti HCO3 Naik Nah Ini Dimana Masalahnya Masalahnya Adalah Di PH Dan HCO3 Yang Sejalan Dengan PH Maka Kesimpulannya Adalah Alkalosis Metabolik Murni Kemudian Ini Ada Sebetulnya Ada 6 Kasus Barangkali Ada Yang Mau Mencoba Atau Latihan Pasti Udah Pada Jago Nah Ini Untuk Kasus Kedua Ketika PH 7,35 Berarti Turun Kemudian Langsung Lewat Karena HH Itu Fokusnya Ke PH PCO2 Dan HCO3 HCO3 Turun Juga Kemudian PH CO2 Ikut Ikutan Turun Masalahnya Ada Dimana Kita Cari Ini Semuanya Pada Turun Jadi PH Turun Yang Sejalan Sama PH Siapa HCO3 Oh Dia Benar Berarti Masalahnya Di Sini Karena Kalau Masalahnya Di CO2 Juga Dia Akan Naik Karena Tadi Opposite Jadi Kesimpulannya Adalah Asidosis Metabolik Terkompensasi Bagaimana Nilai PH Turun Berarti Sebagian Ini Kang Ada Sama Mbak Ini Sama Akang Di Sibade Bagai Bagai Nah Iya Tewini Barangkali Teman-teman Ada Yang Mau Mencoba Untuk Menjawab Bukan Menjawab Ya Ngebahas Kasus Ketiga Ini Tewini Jangan lupa Ini Kalau Misalkan Ada Yang Mau Mencoba Ada Doorpress Teman-teman Ada yang Mau Mau Silahkan Ada Ada Kalau Misalkan Nah Itu Ada yang Jawab Takut Dikira Dikasih Cora Win Win Kita ulangi Barangan Win Oke Mangga PH-nya Turun PH turun Mangga Mbak Benar ya PCO2 Naik Ya Sip HCO3 Turun HCO3 Berapa sih Normal Normal Jadi Ini Asidosis Respiratory Bagaimana Tujuh Tujuh Ini Gak dapat Doorpress ya Bu Etew Tekasi Ini Ini Ada Kasus Yang keempat Mangga Teman-teman Moh Coba Kang Kan Yunus Iya Dari Kemarin Sudah Sedikit Belajar Sama Ikang Kontrat Ya Itu PH 7,5 Itu Naik Ya Betul Kang 7,5 Naik Berarti Alkalosis Kemudian Dilihat PCO2 Turun Sip Kemudian HCO3 Itu Normal Berarti Alkalosis Respiratory Murni Kalau Gak Salah Siap Mantap Mantap Kang Yunus Kang Yunus Nanti Menghubungi Saya Ada Doorpress Waktunya Hanya Satu Kali 24 Jam Lewat Dari Situ Hangus Buat Saya Kan Ini Masih ada Kasus Lagi Ada Yang kelima Ada berapa Ada 6 Baik Yang kelima Teman-teman Yang lain Selain Kang Yunus Dan TNI Ada yang Mau coba Ini ERA ERA Udah Kamu aja Dan Saya Orang Kang Budi Kang Budi Sudah on Kang Budi Yaudah Saya cobain Ya PH 7,078 Berarti Dia Asidosis PCO2 Naik Berarti Dia Respiratorik HCO3 Turun Berarti Dia ada Kompensasi Tapi Sebagian Belum Mencapai Ya Karena Tidak Ikut-ikutan Eh Kang Ada Satu lagi Karena Dua-duanya Mix Berarti Itu Oke Siap Berarti Budi Setiap Minggu Kayaknya Dapet Door Price Ini Gak Apa-apa Gak Dapet Ilmu Pokoknya Yang penting Dapet Ilmu Kalau Gitu Untuk Kang Budi Door Price Bisa Dihibahkan Ke Saya Baik Selanjut Kasus Nomor 6 Kasus Yang 6 Untuk Teman-teman Barangkali Ada Yang Mencoba Ini Nanti Kita Lanjut Ke Itu Yang Lebih Kompleks Sebelum Dilanjutkan Ke Yang Lebih Kompleks Teman-teman Barangkali Ada yang Mau Mencoba Untuk Menjawab Ini Bukan Ngetes Oh Bukan Kita Latihan Teman-teman Dari Gici 2 Silahkan Teman-teman Dari Gici 2 Bukan Oh Enggak Ada Kasusnya Ini Mbak Udah Dibahas Aja ya Mbak Ya Biar cepat Nanti saya Kehabisan Kalau Dini Lagi Ke Orang Biar Enggak ada Pertanyaan Mbak Dari Dari Habis Sama Kuid Nah ini yang terakhir pH-nya 7,6 Berarti pH-nya naik Alkalosis Kemudian nilai CO2-nya adalah turun Berarti ada masalah di respiratorik Kemudian HCO3-nya naik Berarti ini masalahnya 2 Nah ada mix alkalosis pada respiratorik dan metabolik Nah ini metode Stuart Metode Stuart ini memang lebih kompleks dibandingkan dengan Henderson-Hasselbach Jadi yang menjadi penentu dalam Penentu kondisi asam atau basa di dalam HH itu Lebih ke arah HCO3 Nah tapi untuk metode Stuart itu Ini adalah metode kuantitatif atau perhitungan secara matematika Jadi dia juga memperhitungkan adanya elektrolit Elektrolit atau yang di dalamnya ada kation dan anion Ini sangat diperhitungkan Kemudian tekanan CO2 juga diperhitungkan Dan unmeasured anion Nah kemudian ada asam total Atau asam lemah total Salah satu contohnya ada albumin Kemudian Kemudian inilah yang menjadi penentu utama Kondisi itu alkalosis atau asidosis Yaitu dari variable independen ini Nah yang kedua adalah variable dependen Yaitu adanya ion-ion lemah Seperti H+, HCO3-min, dan OH-min Jadi justru keberadaan kan Kalau tadi itu fokusnya adalah Yang dependen justru kalau di HH Nah kalau di Stuart ini Fokusnya ke independen Yang tiga faktor yang ini Nah Kalau Stuart ini Seperti ini Jadi ketika Secara Kita membaca AGD Tadi secara Henderson-Hasselbach Wah misalkan kelihatan Wah ini mah kayaknya nilainya normal pH normal Tidak ada masalah di respiratorik Tidak ada masalah juga di metabolik Tapi sesungguhnya Kalau menurut Stuart itu Pada Nilai AGD yang normal Sesungguhnya Ada gangguan Metabolik yang terjadi Dan itu tidak tampak Kalau di HH Nah di Stuart ini Nanti akan kelihatan dengan jelas Dan Stuart ini Lebih detail Jadi apa sih Yang menjadi masalah utamanya Dan ketika kita mengetahui masalahnya Pastinya kita akan mengetahui Nanti solusinya akan seperti apa gitu Nah ini SID Hal yang sangat Digembor-gemborkan dalam Stuart Yaitu Strong Ion Differen Nah ini adalah perbedaan Dari Kation dan Anion Kation itu adalah ion-ion yang Muatannya positif Seperti ini Ada Natrium Ada Kalium Ada Mg2 plus Kemudian Kalau Tadi ya Selisih dari Kation dan Anion Anion itu Di antaranya yang besar adalah Cl min Kemudian Nah ini Selisih antara Yang warna biru ini Dengan ion-ion Negatif Yang merah ini Ini akan membentuk SID Atau nilai SID Ini adalah Kation Dikurangi Anion Sebetulnya Banyak kan tadi disebutkan Yang positif itu apa saja Tapi Rata-rata kita menghitung Karena yang Paling besar itu Adalah Nilai dari Natrium Jadi Yaudah SID Teh Natrium aja 140 Dikurangi Yang Anionnya Apa yang paling besar Ternyata Klorida Nah Kadang 140 Kurangi 102 Itu ada angka SID Tapi ini ya Untuk contoh ini Kalium juga diperhitungkan Jadi nilai SID itu Ada di antara 34 Milli Equivalent Per liter Ini adalah Hubungan Antara SID Dengan PH Atau Ion Hubless Tadi gini Bahwa SID itu Adalah Kation Dikurangi Anion Yang positif Dikurangi Negatif Nilainya Akan Menjadi Kecil Atau Mengarah Ke negatif Ketika Klorida Meningkat Seperti itu kan Nah Ketika Klorida Meningkat Berarti Yang terjadi Adalah Penurunan Nilai SID Atau Mengarah Ke Sisi Kiri Nah Ini gambar ya Ketika Natriumnya Normal Dan Klorinya Bertambah Itu Akan Mengarah Ke Sisi Sebelah Kiri Atau Nilainya Kan Kecil Jadi SID Akan Menjadi Kecil Apa Yang terjadi Kondisi Adalah Asidosis Nah Ketika Nilai Natriumnya Yang tinggi Ini akan Bergerak Kesebelah Kanan Atau Kloridanya Yang turun Normalnya Seperti ini Tapi Ketika Kloridanya Turun Artinya Spice SID Menjadi Lebih Besar Nah Ini Ketika Terjadi Peningkatan SID Dimana Klorida Menjadi Turun Maka Akan Mendeser Kepada Kondisi Alkalosis Jadi Sejalan Sebetulnya Kalau SID Dengan Asidosis Dihapalinya Kalau SID Apa Namanya Turun Asidosis Sama Kalau Misalkan Beda Tadi Dengan PH Kalau SID Naik Berarti Kondisi Adalah Alkalosis Itu Grafik Hubungan SID Dengan PH Nah Ini Ada Klasifikasi Gangguan Asam Basah Menurut Flange Dan Kawan-kawan Sebetulnya Perangkuman Stuart Ada Di Sini Kita Lihat Masalahnya Selalu Ada Dua Satu Respiratorik Dan Yang Kedua Adalah Metabolik Jadi Seperti Ini Ketika Ada Masalah Ada Masalah Di Respiratorik Sebetulnya Cukup Hanya Dengan Tadi Henderson Hasselbah saja Kelihatan Disitu Juga Jelas Karena Memang Kalau Untuk Stuart Fokusnya Adalah Salah Metabolik Jadi Sebetulnya Menjadi Catatan Juga Kalau Untuk Interpretasi AGD Menurut Stuart Itu Tidak Muncul Alosis Atau Asidosis Respiratorik Tapi Semuanya Metabolik Karena Tadi Prinsip Awal Dia Bahwa Di Dalam Nilai AGD Yang Norma Pasti Adalah Ada Masalah Metabolik Yang Tersembunyi Jadi Dia Mau Fokus Aja Ke Metabolik Apa Metabolik Terjadi Nah Yang Pertama Respiratorik Jelas PCO2 Akan Naik Masih Ingat Yang Ini Kalau CO2 Naik Berarti H Plus Akan Menjadi Banyak Jadi Kalau CO2 Naik Berarti pH Akan Menjadi Turun Seperti Itu Balik Lagi Ke Yang Tadi Dan Sebaliknya Kalau PCO2 Turun Apa Berarti Keseimbangan Kimia H Plus Akan Sedikit Dihasilkan Artinya Kondisi Akan Menjadi Alkalosis Kemudian SID Ketika SID Turun Maka Dalam Kondisi Kelebihan Cairan Natrium Akan Turun Ini Bakal Kebayang Dengan Gambar Ini Jadi Ada Mekanisme Yang Disebut Dengan Perubahan SID Karena Perubahan Volume Air Jadi Pada Dasarnya SID Itu Akan Berubah Nilainya Pertama Karena Perubahan Volume Air Kedua Perubahan Konsentrasi Ion Klorida Dan Ketiga Adalah Masalah Di UA Atau Unmeasure Anion Dan Itu Nantinya Akan Menjadi Dasar Perhitungan Kita Untuk Menyimpulkan Satu AGD Berdasarkan Steward Itu Kesimpulannya Apa Kita Lihat Di Sini Plasma Normal Nilai Natrium Ada Di Rentang Tadi Kita Ambil 140 Kemudian Kloridanya Ini SID Yang Normal Ketika Ditambah Satu Liter Air Air Airnya Yang Isotonik Airnya Satu Liter Jadi Penambahan Air Satu Liter Ketika Airnya Ditambah Artinya Natrium Akan Berkurang Ini Aja Kayak Kita Punya Air Garam Air Garam Satu Gelas Ditambah Nanti Akan Kelihatan Agak Pekat Nanti Ketika Ditambah Air Satu Gelas Lagi Nanti Akan Menjadi Kurang Pekat Artinya Natrium Akan Berkurang Kadarnya Jadi 140 Dibagi 2 Natrium Yang Ada Di Cairan Ini Adalah 70 Kemudian Klor Nya Adalah Berapa 51 Artinya SID Menurun Ini Balik Lagi Untuk Menjelaskan Yang Ini Ketika Pada Kondisi Asidosis Dimana SID Ini Turun Pada Kondisi Kehilangan Air Ini SID Jadi 19 Setuju Jadi Jelas Dibuktikan Dengan Jelas Ketika Terjadi Perubahan Volume Air Yaitu Karena Dilusi Atau Penambahan Air SID Akan Menjadi Turun Ini Jelas Bagaimana Natrium Turun Juga Nah Sebaliknya Ini Dengan Alkalosis Makanya Disebutnya Alkalosis Karena Kontraksi Tadi Dilihat Lagi Natrium Normalnya Sekian SID Sekian Normal Pada Pasien Diabetes Incipidus Yang Terus-terusan Berevaporasi Mengeluarkan Cairan Kayak Tadi Gelas Mengandung Garam Kemudian Dia Menyusul Artinya Akan Semakin Pekatkan Garamnya Jadi Akan Dua Kali Lipat Penambahannya Dengan Penambahan Elektrolit Natrium Dan Kor Ini Sebanyak Dua Kali Lipat Apa Yang Terjadi SID Nya Akan Meningkat SID Meningkat Apa Yang Terjadi Alkalosis Karena Apa Ini Terjadinya Karena Kontraksi Atau Kehilangan Cairan Itu Gambar Tadi Menjelaskan Bahwa Pada Kondisi Kekurangan Cairan Maka SID Akan Menjadi Meningkat Dan Natrium Pun Meningkat Nah Itu Mungkin Penjelasan Dari Ini Kemudian Pada Kondisi Klorida Bila Klorida Kita Bayangkan Kalau Kloridanya Naik Kalau Kloridanya Naik Berarti SID SID Akan Turun Karena Natrium Dikurangi Klorida Kalau Kloridanya Naik Itu Bisa Jadi Negatif Misalkan SID Berarti Turun Kloridanya Naik Nah Ini Ada Kondisi Asidosis Karena Kloridanya Yang Meningkat Kemudian Kalau Kloridanya Turun Klorida Turun Natrium Kurangi Klorida Artinya SID Akan Positif Berarti SID Kloridanya Turun Kemudian Ada Unmeasure Anion Ini Gambar Dari Tadi Ini Ketika Kondisi Normal Tapi Kalau Misalkan Ada Unmeasure Anion Yaitu Peningkatan Laktat Atau Keton Kan Dia Adanya Di Anion Ini Ada Klor Ini Ada Peningkatan Keton Jadi SID Tergeser Artinya Nilainya Akan Semakin Kecil Maka Yang Terjadi Adalah Ketika Terjadi Peningkatan Dari Unmeasure Anion Maka SID Akan Menjadi Turun Nah Sekarang Pertanyaannya Kenapa Kolom Yang ini Kosong Kita Bayangkan Saja Kalau Misalkan Unmeasure Anion Laktat Misalkan Turun Kalau Laktat Turun Emang Jadi Masalah Enggak Kan Nah Itu Normal Jadi Ini Tidak Ada Begitupun Dengan Ini Nilai Albumin Kalau Nilai Albumin Tinggi Maka Asidosis Akan Terjadi Asidosis Atau SID Akan Turun Nah Kalau Misalkan Albumin Menjadi Turun Maka SID Akan Menjadi Besar Begitupun Dengan Pospat Sama Dengan Albumin Karena Termasuk Asam Lemah Itu Nah Ini Sudah Contoh Kasus Langsung Kasus Yang Pertama Untuk Metode Steward Ini Adalah Perhitungan Yang Tadi Kenapa Dihitung Natrium Kalium Efek Albumin Efek Dan Unmeasure Anion Karena Tadi Dia Fokusnya Apa Yang Terjadi Dengan Anion Dan Katiun Apa Yang Terjadi Dengan SID Nilai SID Ini Tadi Berawal Dari Natrium Dan Kalium Efek Albumin Efek Dan Unmeasure Anion Seperti Yang Tadi Disebutkan Jadi Independent Variable Nah Dari Contoh Kasus Yang Pertama Ini Kita Lihat SBE 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 Nya Negatif 7 Ini Dilampirkan SBE Negatif 7 Artinya Asidosis Kita Lihat Natrium Efeknya Natrium Chlor Efek Berapa Nilai Natrium nya 137 Dimasukkan Chloridanya 119 Dimasukkan Nah Ini Senyawa Konstanta Konstanta 38 Sepertinya Bisa Dijelaskan ketika natrium dan klor berada pada nilai normal dikurangi itu adalah 38 selisihnya 38 bakal 0 jadi memang SID yang normal itu 0 sebetulnya nah ini setelah kita masukkan dapatlah nilai negatif 20 sejalan kan oh berarti asidosis ini terjadi karena natrium, kalium, eh klor efek saran hitung albumin efeknya bagaimana ini konstanta juga 0,25 dikali 42 dikurangi albumin tapi dalam gram per liter nah ini kan nilai albuminnya 3,2 jadi dikali 10 jadi 32 0,25 dikali 42 dikurangi 32 hasilnya adalah 2,56 berarti albumin tidak ada masalah karena perubahan asidosis ini ini kan sama ya negatif kemudian kita lihat unmeasure anion rumusnya adalah SBE negatif 7 dikurangi negatif 20 min kali min jadi positif 20 kemudian albumin efeknya berapa? 2,5 kurangi 2,5 jadi 10,5 tidak ada masalah ini mah baik-baik saja nah yang terjadi adalah ini SBE-nya negatif berarti asidosis oh ini natrium dan klor efek apa coba yang terlihat kita ketahui bahwa kadar natrium adalah normalnya 135-145 dan klor itu 95-105 oh ini mah kelihatan terjadi asidosis karena hiperchloremic seerti klorna asidosis metabolik hiperchloremic ada ada 6 kasus di lih ayah nubadainya bihanli mangga teman-teman atau masih bingung bisa langsung teman-teman coba lagi satu untuk dibahas sama teman-teman oh iya jangan sampai penjelasan saya semakin membingungkan nah berikutnya kasus kedua ini ya pokoknya patokannya ini aja yang 4 ini SBE kita lihat SBE-nya berapa 9 oke 9 berarti kalau 9 kalau apa sih gini-gini menentukan alkalosis atau asidosis dilihat dari SBE dulu yang pertama kalau SBE-nya negatif berarti asidosis SBE-nya positif berarti alkalosis nah nanti mana sih yang sejalan dengan SBE mana yang nilainya sama-sama positif berarti itu yang jadi penyebabnya kesimpulannya seperti itu SBE-nya 9 kita lihat natrium dan chlor efek natriumnya adalah 1,40 kemudian kloridanya adalah 9,3 dan ini konstantannya negatif dikurangi 38 hasilnya 9 sejalan kemudian kita lihat albumin efek 0,25 konstanta dikali 42 dikurangi albuminnya ini ada berapa 4,2 hasilnya 0 kemudian unmeasure anion SBE dikurangi 9 dikurangi natrium kelima efek dikurangi albumin efek 0 nilainya adalah 0 jadi apa yang terjadi atau mungkin dilihat ke sini dulu yang terjadi adalah karena SBE positif jadi terjadi alkalosis apa yang terjadi ini nih kan ini mah udah 0 0 berarti oh tak ada hubungan anak yang ada hubungannya adalah di natrium chlor efek dimana kadar kloridanya kurang jadi alkalosis metabolik hipokloremic itu asidosis atau alkalosis itu kita lihat dari SBE nya kalau positif berarti alkalosis kalau negatif asidosis gangguannya Stuart selalu mengarah pada metabolik jadi selalu metabolik yang di menyertai kata alkalosis atau asidosis masalahnya apa natrium calcium efek yang jadi masalah albumin efek atau unmeasure anion yang jadi penyebab kalau yang jadi masalah makan suka sejalan misalkan orang yang suka masalah balad yang suka bikin masalah kalau SBE positif kita cari temannya yang positif ternyata itu terjadi gara-gara persengkongkolan ini gitu ibaratnya ketika SBE-nya negatif oh pilarian anu sami-sami negatif berarti itu yang jadi masalah utamanya seperti itu ada enam kasus BDN Unyobian Denny coba Denny sumpah ada tadi mau ngomong sama kan Abina ngaliliurnya ngajelas enggak enggak teman-teman barangkali ada yang mau mencoba menjawab bukan menjawab ya ngebahas semangat kalau enggak boleh moderator jadi korban ini berarti kalau negatif tujuh bentar asidosis ya asidosis ini natriumnya rendah kemudian kloridanya cukup negatif sama-sama negatif berarti hipernatremi ya nantinya asidosis metabolik hipernatremi hipo kan oh hipo hiponatremi ya itu atau sekitunya ada gambil Alhamdulillah dapat darupai ada lagi temen ada 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 lagi satu ya kasus empat temen temen ada yang mau mencoba oh ini kak Yunus ini udah buka bukan kak cuma mau bertanya nih yang albumin itu dari kasus-kasus itu pengaruhnya apa sih kak oh oke dia ada yang naik ada yang turun albumin apa ada pengaruh dari kita lihat asidosis apa alkalosis itu ini ketangkap gak mungkin kenapa perubahan albumin menyebabkan kondisi asidosis atau alkalosis gitu ya ya waalaikumsalam mau mau ngebahas dulu kasus atau ngejawab dulu oh boleh bahas kasus dulu nanti ya buat nanti aja kan Yunus ya nanti dibahas lagi pertanyaan kalau kalau boleh coba seperti yang disebutkan tadi BSXS nya ini kan positif tuh positif mau catatan nih kalau positif itu alkalosis kayaknya ya kalau dilihat dari kloridanya ini kan normalnya kayaknya di 100 kita bawa ini kan kita bawa rujukan yang banyak dipakai internasional 95 sampai 105 untuk klorida oh 95 105 itu kluk 95 sampai 105 ya 105 berarti kayaknya natriumnya yang rendah itu apa alkalosis hiponatremi gimana kurang lengkap ya metabolik oh iya metabolik tapi pasti sih kalau kalau steward metabolik gangguannya oke atur nuhon kan Yunus ya ya makasih sami 3545 ini udah buka mic udah saya tahu enggak ini aku ngebul ini ngebul ini saya pengen nanya boleh gak ini udah sesitanya belum sih tapi boleh yang tadi kan udah dijelasin yang aduh ini mah kasus baru nomor 4 sebelumnya yang punya Pak Yunus mau nomor 4 ya saya mah dah bukan mau jawab mau nanya nah ini ini kan ada unmeasured anionnya 10,4 nih nah itu tolong dong jelasin albumin efek sama tadi kan albumin efek si Pak Yunus ya sudah bilang udah nanya saya nanya yang ini nih yang unmeasured anionnya ya terima kasih ya siap siap Mbak Badelajang nomor 5 no thanks biar cepat pulang Mbak paksa besok dicari perlu berguru besok sama Tehwini Mangga Tehwini kalau enggak biar sekalian aja sama Kang Yunus dijawab pertanyaan Tehwini sama Kang Yunus apa Kang Wahyu ngiringan anu nomor 5 oh anu nomor 5 ya Mangga temen gicu 2 mana oh iya absen absen itu kalau nyumput wah terah Wahyu Buntan Tehwini ngiringan ya ih haturnungan Kang Mangga SBA kemudian itu negatif 2 plus minus negatif kan asidosis kemudian natrium efeknya plus 2 positif terus berlawanan jadi bukan temennya kemudian albumin efeknya positif juga 6,5 nah yang unmatched anionnya baru temennya negatif 6,5 nah disini yang jadi masalahnya adalah unmatched anion kalau dari data-data di atas yang abnormal adalah gula darah sewaktinya nah mungkin perlu pemeriksaan keton mungkin ya untuk menjelaskan unmatched anionnya jadi asidosis metabolik hiperglutemi ya betul Kang atau ketoasidosis ya Kang ya nohon haturnungan Kang Wahyu sami sami siap Kang Wahyu nohon selanjutnya ada lagi itu hipo atau hiper ya albumin ya hipo nah mungkin ini ada tambahan sedikit ya Kang ini kalau kita lihat secara kita lihat dulu ini apa namanya nilai-nilainya kalau kita lihat secara Henderson Hasselbach Hasselbach ph-nya 7,4 ini kan ada di rentang normal pco23545 normal hco32226 normal sbe-2 nah ini kelemahan saya mau menampilkan inilah yang menjadi kelemahan dari Henderson Hasselbach ketika yang dinilai hanya fokus ke ph-pco2 hco3 ini nilainya kan normal semua oh janten aman aman eh ternyata tadi betul kata Stuart dibalik nilai agd yang normal ada nilai metabolik yang tersembunyi ada masalah metabolik yang tersembunyi oh iya ternyata ketika kita buka kadar dari albumin dan gds-nya nah pada kondisi ini betul tadi kata Kang Wahyu ini adalah kondisi pada pasien eh apa KAD ya pasien ketoasidosis karena terjadi peningkatan kadar gds nah eh ini apa namanya sekalian menjawab yang Mbak Eni tadi gini Mbak Puntan kita lihat ke sakedam Unmasher Anion nah ini Puntan Mbak yang ini jadi tadi apa yang dimaksud dengan Unmasher Anion ini Unmasher Anion adalah apa namanya nih SID itu nilainya adalah diketahui dari pengurangan kation dikurangi Anion apa itu kation kation ini adalah ion-ion yang bermuatan positif seperti natrium kalium kalsium magnesium dikurangi dengan Anion Anion itu apa saja mulai dari CL dan strong anion yang lainnya atau unmasher anion yang sama-sama apa namanya ini termasuk dalam anion atau negatif gitu temannya CL nah yang salah satu contoh dari unmasher anion ini adalah laktat jadi gini steward memiliki perhitungan seperti ini ke gambar dulu mungkin nah ini unmasher anion kalau kita lihat di grafik tadi yang warna biru adalah SID bayanginnya SID SID itu positif kurangi yang negatif yang positifnya adalah natrium kalium itu warna biru yang ini terus yang negatifnya adalah tadi klor dan unmasher anion unmasher anion siapa saja contohnya adalah laktat salah satunya kemudian bisa juga keton nah kalau misalkan kadar dari keton atau laktat ini meningkat otomatis akan menggeser SID menjadi lebih kecil ini tapi kalau ketonnya misalkan tidak ada atau laktatnya kecil berarti SID akan meningkat nah langsung kita kesini jadi sesungguhnya ketika misalkan tadi unmasher anion ini adalah pengurangan ada rumusnya Stuart memberikan rumus ini SBE dikurangi ini dan ini kan unmasher anion tadi laktat sama nilai keton kalau misalkan dalam satu kasus kita meriksa AGD pasien dan yang lainnya kita tidak meriksa laktat kita tidak meriksa keton tapi kita nanti bisa prediksi dari penilaian atau perhitungan unmasher anion seperti yang dirumuskan oleh Stuart ini bahwa unmasher anion itu merukakan SBE dikurangi natrium klorida efek dikurangi dengan albumin efek nah setelah kita hitung ternyata misalkan unmasher anion nya itu tidak sejalan tidak berteman dengan kondisi ini oh berarti aman tapi kalau tadi contoh 4 nah ini kan kondisinya alkalo sis yang ini gak ada masalah ini bukan temennya ini nilainya nol tapi kenapa saya misalkan menyimpulkan ini masalahnya adalah yang ini ya tadi yang mana atau yang mana sajalah tadi misalkan tapi kenapa saya bisa memprediksi bahwa ini masalahnya ada di unmasher anion awalnya itu dari perhitungan ini kalau perhitungan ini misalkan yang ini nol yang ini nol yang ini alkalosis yang ini nilainya juga positif oh berarti inilah yang menjadi penyebabnya kalau mau dibuktikan oh benar gak sih ini sebetulnya yang jadi penyebabnya yaudah kita periksa aja penambahan pemeriksaan kita lihat unmasher anion apa tadi laktat dan keton pasti nilai itu yang bermasalah mungkin kalau dibalik jadinya seperti itu itulah yang dimaksud unmasher anion karena mungkin tidak setiap waktu antara keton dan laktat itu terus-terus diperiksakan dalam pemeriksaan rutin pasien-pasien yang kita rawat panggintan kita mbak bingung atau lebih membingungkan atau ada pencerahan ini mana Kang Denny ya ya betul-betul ya terima kasih yang tadi Kang Yunus Kang Yunus sudah terjawab belum Kang Yunus kalau yang Kang Yunus belum boleh langsung ke Kang Yunus aja kalau Kang Yunus larinya ke sini berarti abungin ya nah sebetulnya kalau simpelnya sih gini albumin itu merupakan sebuah protein dimana unsur pembentuk albumin itu sendiri adalah asam lemak berarti albumin itu membuat kondisi menjadi asam nah baru kita lari ke sini ketika albumin itu meningkat albumin meningkat apa yang terjadi ini di bagannya juga asidosis kan tapi ketika albumin ini turun kadarnya tadi kita tanya lagi siapa ini albumin dia adalah protein yang penyusunnya adalah asam amino asam amino ini siapa asam amino ini adalah asam asam ketika albuminnya turun asamnya turun jadi kondisinya adalah alkalosis itu simpelnya kalau kita kaitkan dengan rumus tadi ada albumin efek nah ini kita lihat saja kalau misalkan nilai albuminnya ini 3,0 normal kan masukin masukin ke rumus 42 dikurangi 30 dikali 0,25 albumin efek kalau pada kondisi pasien ini albumin efek ternyata betul dia tidak bermasalah tidak sejalan kan ketika albuminnya normal berarti kalau albuminnya atau gini jangan lihat ke ini ya jangan lihat ke SBE kalau albuminnya misalkan normal berarti nilainya positif kalau positif apa alkalosis gitu berarti albumin efeknya ini nilai dari nilai dari albumin ini efeknya adalah membuat kondisi jadi alkalosis karena positif tapi ketika albuminnya menjadi misalkan kurang maka yang terjadi adalah alkalosis kalau albuminnya tinggi asidosis gitu kan ya seperti itu jadi yang pertama kita lihat unsur utama albumin dia asam ketika dia asam artinya asam haplusnya banyak berarti dia mengarah ke asidosis kalau albuminnya turun berarti asamnya sedikit berarti alkalosis tapi kalau kita pertimbangan lain sebagai bukti bahwa albumin itu turun akan menghasilkan kondisi timus ini nantinya ketika albuminnya tinggi apa namanya albuminnya kenapa ya ini loh ketika nilai albuminnya rendah satu koma misalkan di bawah 2,5 kalau misalkan nilai albuminnya 42 dikurangi 16 berarti nanti apa kondisi yang terjadi pasti yang terjadi adalah alkalosis karena nilainya tinggi SID nya tapi kalau misalkan nilai albuminnya tinggi maka yang terjadi adalah asidosis bisa dicerna gak ya sedikit sih jadi kalau dalam ini kan saya sih masih baru masalah yang metode yang ini saya juga masih belajar kan karena kemarin juga belum terlalu mengerti masalah ini jadi albumin itu bisa gak seperti yang metode yang sebelumnya dia untuk ini apa namanya itu sebagai kompensasi bisa seperti contoh yang tadi ini ada di contoh kalau misalnya dalam kita lihat dalam pasien itu kan pada saat kita oh asidosis asidosis metabolik kemudian ininya turun kan albuminnya turun jadi kemungkinan nanti kalau misalnya apakah dia langsung dikoreksi albuminnya atau tidak mantap kan pertanyaannya nah ini sebetulnya terkait dengan contoh yang kasus 5 dan kasus 6 nanti nah tadi kesimpulan akhir dari ini gak usah balik lagi ya adalah ketoasidosis metabolik kenapa ada kata-kata masking hipoalbumin masking itu pura-pura gitu jadi si albumin ini sedang berpura-pura kita lihat disini kalau misalkan wah ini ini kan Henderson-Hasselbach normal ya Henderson-Hasselbach normal gak ada masalah Latrium aman Latrium aman Klorida aman kemudian albumin 1,6 GDS 300 nah ketika kita lemah dalam mengaplikasikan Stuart maka oh ini nih berarti albumin yang harus dikoreksi itu kan padahal setelah kita hitung berdasarkan Stuart bahwa ini adalah kondisinya asidosis sejalan dengan apa ini tidak menjadi penyebab karena positif Natrium-Kalium efek klorefek albumin efek dia positif dia tidak jadi masalah jadi masalah utamanya sebenarnya disini di unmeasure anion yang disebabkan karena GDS yang meningkat sehingga keton disini menjadi banyak boleh nanti kata Kang Wahyu tadi betul ketonnya diperiksain aja pasti nilainya meningkat gitu itu sebagai bukti bahwa bukan albumin yang menjadi masalah utamanya meskipun dia rendah albumin itu sedang berpura-pura dibawah dua setengah dibawah dua setengah kita tiba-tiba baru-baru albuminnya baik Tewini Kang Industri terima kasih terima kasih Tewini masih ada bahasan satu lagi bisa lanjutkan ke satu bahasan lagi ini mungkin ada yang mencoba enggak Wini coba Win ya mbak mana mbak Win ini maksudnya yang coba oh coba Tewini langsung aja langsung ya pertama kita lihat SBE-nya dulu nilainya negatif berarti asidosis bagaimana natrium chlorefek ini rumusnya hasilnya adalah negatif oh sejalan gitu rencangan anaknya kemudian bagaimana albumin efek nilainya ternyata positif nah ini terjadi lagi seperti yang tadi Kang Yunus tanyakan oh ini misalkan kalau kita enggak lihat perhitungan Stuart lihatnya ini aja wah iya mah sudah dikoreksi albumina nih karena 1,9 kalau Stuart belum tentu kita cari ini kan masalahnya asidosis ini kan positif ini negatif tidak sejalan dia tidak berteman bukan itu masalah utamanya gitu oke kita tadi dapet dapet ini nih ini negatif dua tapi mungkin ada negatif yang lebih besar karena itu yang jadi masalah utamanya kita hitung unmeasure anion kita hitung ini Kang pun tanya pura-puranya misalkan di kasus ini laktat enggak ada nilainya api-api teayahnya terus kita hitung nih unmeasure anion SBE kurangi ini kurangi ini oh hasilnya negatif 8,75 oh ternyata ini negatifnya paling besar diantara dibanding dengan negatif dua berarti yang menjadi masalah utamanya adalah si unmeasure anion ini sahanya unmeasure anion ah penasaran nih ah periksain laktatnya ah perisain ah ketonnya gitu atau misalkan gini ah ini mah pasennya pasen apa diabet oh ini mah pasti si unmeasure anion yang bermasalah pasti ketonnya karena peningkatan GDS boleh diperiksa keton dan GDS tapi kalau misalkan ada masalah oksigenasi oh bener ini mah harus diperiksanya laktat hasil ini akan mendekati apa sih dari hasil ini yang negatif bukan artinya nilai ini akan menjadi nilai ini tapi oh ini kan masalah utamanya adalah unmeasure anion sahaya oh ternyata betul setelah diperiksa labnya itu laktatnya meningkat seperti itu nah sehingga kesimpulannya adalah laktik karena laktat yang bermasalah disini sebagai unmeasure anion yang terjadi adalah asidosis metabolik dan albumin pura-pura turun dulu karena dia membentuk buffering membantu kondisi yang terjadi jadi dia pura-pura dan kalau dalam kondisi terapi yang diberikan adalah albumin sepertinya kurang tepat saya sengaja turun dulu tapi malah ditambah lagi kan ini dalam proses masking atau mungkin dari saya ini sebagai referensinya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tercerahkan bukannya setelah saya jelaskan jadi semakin bingung haliliur mungkin itu apuntan kirang langkung mudah-mudahan ayah manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa luar biasa sekali sangat menarik sekali dan saya tahu sebetulnya teman-teman masih banyak yang ingin dibahas masih banyak yang ingin ditanyakan tapi memang karena waktu kenapa ini ketawa-ketawa saya melihat ini dari kejauhan kayaknya ada asep-asep kebul kepala mudah-mudahan ini jadi apa ya jadi ilmu walaupun kita misalnya jadi tambah liar kata Wini tapi kan cari ilmu pasti walaupun ngebul juga ada pahalanya gitu loh ya benar betul sekali sesi tanya-jawab ditiadakan apa jalan ini untuk sesi tanya-jawab nanti langsung bisa ditanyakan di channel youtube yang nantinya akan di upload jadi memang jadi ini adalah salah satu tindakan yang seringkali kita lakukan hampir tiap hari kita temukan tapi kadang-kadang kita terjebak pada rutinitas tanpa pemahaman yang betul-betul kita kuasai bicara keterampilan memang tentu saja kita tidak diragukan tapi bicara pemahaman nah ini dia yang sekarang kita upayakan terima kasih tapi ini sudah berbagi untuk teman-teman yang masih penasaran tadi ya bisa langsung melihat record zoom sore ini dan zoom-jum sebelumnya di channel youtube jangan lupa di komen di subscribe di apalagi di like begitu ya bunyikan lonceng iya bunyikan lonceng bunyikan lonceng kemudian jangan lupa untuk besok sore besok sore ya tanggal 6 Agustus 2022 jam 16 kalau gak salah akan ada lanjutan dari materi hari ini yaitu pembahasan tentang ventilator khusus untuk mode kontrol oleh Kang Budi Wahyudin mudah-mudahan bisa sesuai dengan waktu yang sudah dicadwalkan eh eh jam berapa ya Kang Denny kenapa besok jam berapa besok Kang Budi Kang Budi besok jam berapa Kang Budi jam 16 atau jam 15 Kang jam 16 aja Kang jam 16 ya jam 16 mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang kita buat sekarang ya TNI barangkali begitu aja ya TNI ya TNI sudah pada ngebul ini ya sudah pada ngebul dari moderator Pantun Pantun Tepukat Pantun dari Kang Wahyu Kang Wahyu Pantun Kang Wahyu Tukang Pantun Kang Abdul ini ya Winnie Winnie aku mau aku mau bilang sama Winnie ya ini ya Winnie enggak makasih banget Winnie ilmunya ini apa namanya penjelasannya bisa diterima sekali saya insya Allah jadi ngerti tapi tentu saja mungkin kalau tidak dipakai saya juga begitu jadi makanya kita terapkan juga buat pasien-pasien yang sudah punya nilai AGD silahkan di foto nilai AGD-nya terus di kotret sendiri mungkin di rumah bagaimana apa ini nanti boleh dikonsulkan mungkin ke TNI eh bukan ke TNI ke tim ICU kasian atau ini nanti mendapat konsulan banyak AGD ya Kang Denny kita tutup aja ya kita tutup aja TNI mau berdoa kalau saya enggak apa ada doa oh gini ya baik terima kasih ya teman-teman sudah ada sekitar 62 orang yang masih stand-by sampai saat ini Alhamdulillah juga acara berjalan lancar semoga besok kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti ini ya besok sesi mode ventilator baik kita doa bersama doa akhir majlis Kang Denny subhanallahumma wabiamdika astagfirullah watubu ilahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih